Intro Cerita ini aku alami kurang lebih 5 tahun yang lalu. Perkenalkan, nama aku Mima. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di Karawang. Saat itu, waktu ujian sudah selesai dan masuklah saat libur sekolah. Aku mendapatkan libur sekitar 2 minggu. Waktu libur yang cukup lama, membuatku sedikit bingung untuk berlibur kemana. Sampai ketika aku sedang membuka sosial media, temanku dari Bandung mengirimkan sebuah pesan. Anggi namanya. Setelah basa-basi bertanya kabar, lalu Anggi pun menawarkan untuk liburan di Bandung. Tepatnya di rumahnya katanya. Setelah mengobrol lumayan lama di chat itu, aku pun memutuskan untuk menerima ajakannya. Dan berencana besok pagi-pagi sekali untuk langsung pergi menuju Bandung. Pagi pun tiba. Aku sudah bersiap pergi menuju travel. Sebelum berangkat, aku mengabari Anggi bahwa aku sudah berangkat menuju Bandung. Dan Anggi pun bilang akan menjemputku di tempat travel. Singkat cerita, selama perjalanan aku pun tertidur pulas. Dan ketika aku terbangun, ternyata aku sudah berada di pintu keluar tolpaster. Aku pun segera menelpon Anggi. Halo Gi, aku bentar lagi sampai nih. Oh, oh gitu. Oke, oke. Tunggu ya. Ternyata Anggi sudah sampai di tempat peberhentian travelku. Dan sekitar 15 menit kemudian, aku pun sampai. Anggi sudah siap menjemputku dengan motor. Aku pun diboncengnya dan kami pun mengobrol selama perjalanan menuju ke rumahnya. Ini adalah kali pertama aku menginap di rumah Anggi. Karena ternyata Anggi sudah pindah rumah dari rumahnya yang dulu. Selama perjalanan, kami pun mengobrol cukup banyak. Karena ternyata sudah lama juga kami tidak bertemu seperti ini. Sampailah aku di rumah Anggi. Kulihat rumahnya yang sekarang ternyata bangunannya masih bangunan zaman dulu. Dari arsitektur rumahnya pun masih kental dengan nuansa rumah zaman Belanda. Seperti rumah-rumah yang suka dipakai sebagai tempat syuting film. Ingatku saat itu. Setelah memarkirkan motor di garasi, Anggi pun mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun diantarkan menuju kamar tamu. Aku sempat bertanya pada Anggi. Kenapa aku tidak tidur di kamarnya saja? Namun Anggi bilang, katanya kamarnya tidak terlalu besar. Jadi lebih baik aku tidur di kamar tamu saja. Biar nyaman katanya. Seriusan, Inggi. Padahal gak apa-apa loh. Aku tidur di kamar kamu saja. Sempit-sempitan juga gak apa-apa kok. Ucapku demikian. Anggi pun menunjukkan kamar tempat tidurku. Dan ketika dibuka. Gik, ini seriusan kamarnya? Ih, kayaknya ada hantu ya. Ketika aku berbicara seperti itu, Anggi langsung membantah ucapanku. Katanya, aku jangan bicara seperti itu. Hei, bercanda kok Gik. Ya kali ada hantu di rumah keren kayak gini. Kalau ada hantu, ya mereka kali yang kabur liat gua. Anggi hanya tersenyum mendengar ucapanku itu. Dan ia lanjut mempersilahkanku untuk beristirahat. Waktu pun berlalu. Sorenya, Anggi mengajakku jalan-jalan di Bandung hingga tak terasa sudah sekitar jam 10 malam. Lalu, kami pun kembali pulang dan langsung masuk ke kamar masing-masing. Oke Gik, sampai ketemu besok ya. Eh, bangunin gua. Jangan lupa ya. Hei. Setelah bersih-bersih, aku pun langsung melebahkan diri ke atas tempat tidurku. Dan baru saja aku tertidur, ada yang mengetuk pintu kamar. Iya, Gik. Kenapa? Udah, masuk aja. Nggak dikunci kok. Begitu kataku. Namun, pintu kamar itu masih deketuk. Seakan, Anggi tidak mendengar ucapanku. Siapa sih? Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan langsung bergegas membuka pintu. Iya, iya. Tunggu. Dan ketika baru saja aku membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin bukan pintu kamar yang ini ya? Begitu pikirku positif. Aku pun menutup kembali pintu itu dan... Astaga, siapa sih? Iya, iya. Si... Lagi-lagi, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Aneh sekali. Karena penasaran, aku pun keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong sekitar rumah ini. Namun, sudah cukup lama aku berjalan, tidak ada orang-orang. Aku yakin sih, mereka sudah tidur. Aku pun kembali ke kamar dan berusaha untuk menghiraukannya. Kucoba ambil posisi tidur kembali. Namun terasa sulit sekali. Sampai, aku mendengar suara anak ayam. Mendengar itu, rasanya sedikit aneh. Karena sepenglihatanku tadi, kulihat di sini tidak ada kandang ayam. Atau mungkin, ada tetangga yang memelihara di sekitaran sini. Atau, apa mungkin memang ada ya? Karena, suara anak ayam itu terdengar cukup jauh. Namun, suara itu terdengar cukup mengganggu ku. Aku pun mencoba untuk menghiraukannya. Dan langsung mengambil posisi tidur. Namun, tak lama dari itu, astaga. Seperti ada yang mengedor pintu kamarku dan juga jendela langit-langit kamar ini. Dan kini, terdengar sangat keras sampai tiba-tiba saja tempat tidurku ini bergerak sendiri. Aku pun terkejut. Aku mencoba untuk mengatur nafasku perlahan. dan langsung beranjak dari tempat tidur. Tapi, Ya Tuhan! Dari sudut mataku, kulihat sesosok bayangan hitam. Apa itu? Aku melihat sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi. Hingga kepalanya menekuk di langit-langit. Ketika kulihat dengan seksama, Ya ampun! Astaga! Kulihat sosok perempuan itu sangat tinggi sekali berada di dalam kamar ini. Dan kini, perlahan dengan jelas aku bisa melihat wajahnya. Wajah yang sangat seram dengan bola mata hitam pekat dan rambutnya sangat panjang sekali menyentuh lantai. badanku seketika menjadi kaku dan kini ku dengar suara tertawa yang sangat menyeramkan. Perlahan ketika aku lihat badannya semakin merunduk seperti meliuk-liuk dan berusaha mendekatiku. Dan kini wajahnya tepat di depanku. Mulutnya mengengah dan dia pun tertawa tepat di depan mukaku. Badanku lemas ketika dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Esok paginya ketika aku terbangun badanku lemas dan kepala aku pun pusing. Ketika terbangun kulihat Anggi sudah berada di dalam kamar. Dia pun menanyakan ada apa? Kenapa aku tertidur di lantai? Setelah cukup tenang aku pun mulai menceritakan apa yang aku alami semalam. Dan setelah aku ceritakan Anggi pun langsung bercerita bahwa sosok yang bertemu denganku itu adalah sosok si Nyai. Ya si Nyai adalah sosok penunggu di depan rumah ini. Mendengar itu aku pun hanya bisa terdiam dan mencoba untuk intropeksi diri. Aku pun sadar bahwa ketika kita sedang berada dimanapun kita harus menjaga omongan dan juga sikap kita karena mungkin apa yang kita ucap didengarkan juga oleh mereka yang tidak terlihat. Baiklah sekian dulu episode kali ini terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. selamat menikmati